musik musik apa mah? apa lagi nih? musik beli baru lagi tuh emang kamu 4x5 musik musik kebanyakan nih 1,2,3,4 5,7,1,2 aja ini 2 aja ini kan 2 tak nah ini drive ya musik musik kub 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 Terima kasih telah menonton Halo selamat siang guys, ketemu lagi di Judika Duma Family Hari ini gue mau memperkenalkan hobi baru gue Mungkin kalian udah tau yang baru ngikutin aku ngevlog motor Aku lagi suka-suka, lagi suka-sukanya sama yang namanya trail, enduro Bukan yang main, ini ya MX ya Aku lebih suka enduro, main di hutan, lihat pemandangan Terus nongkrong di warung Dan ternyata main motor tuh bikin ketagihan guys Ini buktinya ada 4 motor sudah Yang aku punya trail khusus untuk memenuhi keinginanku main trabas itu Karena kadang-kadang beda obstacle, beda tunggangan gitu Kalau yang jago-jago sih pakai yang apa aja kayaknya jago Karena aku postur tubuhnya nggak tinggi gitu 160an, jadi harus butuh motor yang pas untuk obstacle-obstacle yang susah Kayak batu-batu yang turunan tuh Kalau aku pakai motor yang terlalu tinggi agak susah handle-nya Jadi aku mau kasih tau kalian dulu ini Motor pertama yang aku beli itu ini Ini motor pertamaku Dan aku pertahankan sampai sekarang Ini CRF 150 Sudah di-bore up Dari Green Tech Pekanbaru, Habibi yang bore up Ini jadi 220 Tapi sekarang udah diturunin lagi Jadi 200 sama Nakai Dari Nakai mana? Nah ini Dari Nakai MX Shop Kenapa aku pilih ini? Karena awal-awal dulu aku main nggak tau Pokoknya pengen main aja ternyata CRF standar juga buat aku ketinggian Nggak nyampe untuk napak di tanah itu Nggak nyampe kakinya Dan akhirnya waktu itu sempat aku ganti Ininya, bannya aku ganti Dan peleknya lebih kecil Ternyata masalahnya Di jalur malah sering bentur batu Nyangkut-nyangkut di lumpur gitu Jadi terlalu pendek akhirnya Jadi sekarang aku normalin lagi Aku pasang ring standar gitu Terus aku nyari lagi yang paling pas aku pake Aku beli ini yang kedua nih Ini Jadi ini Coba liat Ini KX 100 Ini favoritku Dari vlog-vlog awal aku naik motor Pasti kalian udah tau Hati-hati sayang ya Hati-hati ya Hati-hati Nah Ya jadi ini yang kedua Namanya Seamonster Ini paling pendek Nah ini mah Sebenernya yang paling aman itu pake motor Menurutku setelah setahunan main Harus Satunya minimal bisa nampak gitu Nah Kayak ginilah paling Nyaman Nah Nah Ini tinggi yang paling menurutku Paling ideal buat aku Ini KX 100 cc Aku suka dua tak Ini salah satu favoritku Dan paling sering kupake Gitu Nah Cuman karena 100 cc Jadi karena kita Main lagi-main lagi Pengen lagi yang lebih Lebih Apa Lebih Lebih kuat lah ini ya Tenaganya Lebih Mantep gitu Akhirnya nyari yang 300 cc Ini Husky Ini tadi Kawasaki guys Ini juga Green Tech Pekanbaru Nah Kalau ini Husky Aku beli di Trisula Ini motor top banget Cuma ya itu Udah kupendekin juga Masih ternyata Masih Terlalu tinggi juga Buat aku nih Tuh Ini gak Kalau bawa gini guys Tuh Ini Tapi Paling tidak aku udah bisa Belajar handle motor yang Sebenernya Peruntukannya bukan untuk tinggi badanku Tapi Banyak juga di luar sana Yang kecil-kecil juga bisa pake gitu Nah Ini 300 tenaganya Apanya semuanya udah oke Cuman karena tingginya Kemarin aku sempet bawa di Rawak gede Wah itu turunan Turunan batu-batu Kayaknya Butuh Injakan gitu Butuh kaki untuk bisa Membantu kita Untuk handling motornya Dan Akhirnya Aku beli lagi Satu lagi itu Ini KLX 140 Sebenernya awal-awal aku Motoran itu Yang paling ku cari itu KLX 140 Karena dari semua review video Yang aku lihat Ini motor paling 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 pendek Tapi tenaganya mantep Tapi waktu dipesan Ke Green Tech juga Di Pekanbaru Karena Kawasaki Di sana Ininya ya Dealer Utamanya katanya di sana Aku pesan Nggak ada barang Nggak ada barang Nggak ada adanya mungkin Tahun depan gitu Jadi aku udah setahun Inden ini Setahun nunggu Dan kemarin baru Ya sebulanan lah Baru nyampe ini motor Dan top banget Di setting juga Mantep banget Udah dibore up Jadi 220 Tenaganya mantep Tapi Sebagai pecinta Dua Tak Masih terus nyari Apa yang paling Paling Cocok buat aku Akhirnya Di grup aku Di SGP Celebrity Gaspol Kemarin Ating Abah Fatir Pernah ngepost Satu video Ngomongin Satu motor Mereknya Beta Beta 300 Extrainer Ada Di Indonesia Ada dua yang keluar Extrainer Dan juga yang RR Ini dua-duanya Buat Enduro Nah itu katanya Pendek gitu Jadi aku penasaran guys Nah sekarang Aku mau langsung Kesana Aku udah telepon Langsung Namanya Mateo Mungkin kalian udah tau Pecinta motor Juara juga Di motor cross Gitu Jadi Kita akan Langsung Kesana Kemarin udah telepon Pesen satu motor Lagi untuk Aku sebagai hadiah natal Ya Tapi ini belum bilang Sama Bini Karena Kadang-kadang Kayaknya minta maaf Lebih bagus Daripada minta izin Ya Jadi nanti Hari ini Aku gak tau Dia bakalan seperti apa Karena itu juga baru beli Kemarin dia udah marah Tapi aku mau Bikin surprise buat dia Ya Kita langsung ke BSD Tempatnya di BSD Kita meluncur Kita Lihat motor Yang aku impikan Ini juga Seperti apa Ya Let's go Kita udah nyampe Di Beta Motorcycles BSD Ini belum pernah Kesini kita guys Ini tampaknya Jadi Ini base cam Dari Mateo Bersama Roberto Juga Kita tanya-tanya mereka Kita langsung masuk aja Guys Karena udah ditungguin Yuk Aku tahu kamu Dari video Aku pakai Husky Ada KX100 Sama KLX140 Sama CRF150 Jadi Aku baru beli buat tanah Aku mau cari yang Paling ini Sebenarnya Kita lihat guys Aku sudah setting maksimal Ini udah Biar Biar Paling Belum di setting Suspensi Ini Semua standar Semua masih standar Aku juga lebih suka tuh Sebenarnya Motor Kayaknya Kayak Mateo bilang tuh Geometrinya Kalau terlalu Cuma depak Asal-asal Dipendekin Jadi berubah kan Mau rubah Suspensi Harus lepas Suspensi Aku dibawa ke bawah Kalau ini udah Kalau mau lebih pendek Dari ini masuk Ini masih bisa potong Sedikit Seatnya kalau Misalnya kamu mau Aku baru kirim Orang-2 Orang Medan Beli Baru beli Model 222 Kirim ke ADD Suspensi Buat bikin settingnya Satu trainer Satu RF Soalnya kalau mau pendekin Supaya geometrinya bagus Dalamnya itu harus Di robah bro Jadinya dalamnya yang dipendekin Bukan turunin ini Kalau kamu keluarin Suspensi Jadinya dipendekin di depan Itu geometrinya beda Karena depannya harus Terlalu lebih tinggi Daripada belakang Kalau depannya itu Lebih pendek Atau sama Kalau kamu ada obstacle Kan Susah sekali Iya Di sini Kalau kamu main Rem Atau kitar Ya terlalu Mari Roberto Udah main ke ini Belum Ada di Hambalang Rawah Gede Jadi aku yang turunan Itu pake Hasky Susah Enggak ada Kalau cuma lurus Batu Masih oke Jadi aku jatuh Jadi aku jatuh aja Ini juga Kadang-kadang Orang Suspensi belakang Kan dia Sampai kosong Min total Jadi Sampai Springnya Kan Sampe goyang Artinya apa Itu Enggak main lagi Itu susah Sekali Di bawah Ini Ini kayaknya Lumayan pendek Ini menurutku Ya Lupa Kemarin bilang Harus Bawa Ada Ada sepatu Aku bawa 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 Ada sepatu Coba Iya Biar sekalian Di Biar sekalian Di setel Yang satu lagi Kita biasa main Pake mood Ini Masuk ke tinggian ya Coba Kalau mau Segini masih bisa dipotong Tapi pake sepatu Iya Sepatu Dan Dipake Belakang mood Ini masih Masih bisa dipotong Dua sesi ya Kamu mau Kamu Dimainkan Bentar Buat Keling Nanti Feedback Mau Mau Diturun Lagi Mau Iya Tapi Ini udah diturunin kan Ini udah paling Paling rendah ya Geometri masih oke Iya Lebih baik seperti itu Karena Iya Makanya Kalau mau Kalau mau Paling ini ya Job Yang satu Ya Tapi Yang lebih Jog doang Kalau mau Yang lagi Suspensi benar Ya Bawa Bawa Bisa 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 Nah Beginilah Coba Dimaksimalkan Paling Aku selama ini Kalau pake Aski Begini mainnya Aski Aski Ya Begini Aski yang mana 4 tak 250 300 300 300 Te Te Ya Yang dua tak Aku yang suka Dua tak Dari dulu Pake king Jadi Sukanya yang dua tak Mau Langsung coba Potong job Sekarang Iya Boleh deh Iya Itu aja Nah Gitu guys Jadi Ini Roberto Ini Matteo Nanti main Kedua ya Nanti ini langsung Gue diajarin langsung Sama juaranya Aduh Lagi motor Dikerjain guys Kita diajak masuk dulu Beta Langsung Ke Rumahnya guys Suplai hampir semua Autor Dekata Kaya guru Oh Pantes Ah Motor Cuman ini aja Sebenarnya Hobi aja Oh Ini hobi guys Tuh Biar tau Laki-laki Kalau punya hobi Nggak bisa ditinggalin Karena itu Bikin happy ya Iya kan Kalau ini kan Apa kerja Kalau disini Make money Kalau disana Stand money Kita mau cobain ice creamnya guys Disini Ini ternyata Yang punya Yang punya motor Beta ini Bisnis utamanya Bukan motor Tuh Dia hobi doang Yang penting Dia bisa happy Making money-nya Disini dia Bisnis ice cream Dia Dia supplier Semua Hampir semua hotel Di Jakarta Katanya Coba kita rasain Nanti Ini apa nih Kacang Kacang Buat ini bagus Buat yang gorokan Wih Enak loh ini Enak Ini Ini istriku harus makan Ini kalau dapetin Ini nggak ada ya Itu kan kalau dikirim Kalau dibeli Nggak ada ya Ya maksudnya Kalau orang-orang Nanti bisa Orang bisa Omi delivery Iya Iya Tapi aku kirimin Koti istri Karena kenal guys Dikirimin Kalau kalian jangan minta kirim ya Repot satu Indonesia Dikirimin Enak ini Deo Sini nak Tuh Dedy ke tempat ice cream Paling gede tuh Dedy udah makan nih Mau ice cream nggak Mau ice cream nak Kamu namanya siapa Tuh Itu mesinnya tuh Tuh Itu ice cream Tuh Iya mau ice cream Nggak tuh Kamu mau apa Mau apa nak Karamel Vanilla 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 dia Vanilla Saya yang punya Dedy dulu Suka nggak Coba Suka nggak Ini Ini yang kacang nak Ini mau 6 Yang cewek Dia ikut mamanya Mamanya kan putri Indonesia Oh Tinggi mama Iya miss Indonesia Tunggu ya nak Ini Udah Coba Ini ya Coba 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 Udah Udah jadi Tuh Deo cobain Tadinya Cuma mau lihat motor Ternyata ada Makanan kesukaannya Disini Nanti aku kasih ya Kamu Ini pecinta ice cream Jadi ini motor Udah Berapa tingginya 92 ya Kemarin 90 RR 93 Oh Dikit ternyata Ya Oh Lebih turun Kalau ini Lebih turun Ini Udah 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 Diganti Semua nih Udah Ini baru ya Terakhir ya Ini Ini Unbreakable Iya Kemarin Husky aku Kena diselang Sini Jatuh Kena batu Pocor Kalau mau Kencang Kalau Lebih rar Harus Lelakot Oh Kalau kita Mau lebih kencang Ini Di depan Sini Belakang Sini Terakhir ya Terakhir ya Terakhir ya guys diajarin di kita ini kapal Beto kalau kamu main di batu-batu yang penting juga dalam begini juga ya 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 kalau kamu duduk ini gak anggap seperti so ini lama-lama ini sakit oh ya ya jadi dia ada begini jadi kalau kamu main di batu-batu kalau ada waktu kalau ada waktu di rumah buat belajar semua rem kopling dan gas dan balancing bikin satu aid delapan oh ya ya tapi harus pelan-pelan sekali ini di rumah dapat kiranya pelan-pelan doang ini lihat gampang tapi bikin pelan-pelan susah susah uh nih guys dia lagi kasih tau belajarnya uh pelan-pelan bisa belok berdiri bikin angka 8 oh ini posisinya gitu ya kalau berok badan ikut ini ya kalau kamu bikin cepat gampang gak duduk gak ber iya 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 beda rem bukan buat kamu berhenti ya buat kontrol ya semua kontrol belajar dari kopling bukan dari gas ini kopling yang belajar makanya kalau main aku main pakai satu berarti disini bukan gas yang kontrol belum aku masih dua kalau ada juga tanjakan dikit buat start buat belajar buat belajar ini ya iya iya oke oke tapi kalau ada yang pelan-pelan kenang-kenang contoh ada bangku atau nunggang wah itu pakai apa? kopling aku rem dikit rem oke rem depan dipresip rem buat bangku rem oke kalau ini dia jalan oh didorong dulu di rem baru diangkat hmm wah mau contoh wah ada yang tak bisa lewat singkat ini udah ada banyak kan teknik iya udah banyak teknik nih guys ini iya ada istri panggih oh ayo makan bentar dulu aku masih gelap tapi betul tadi itu ini motor ini lebih ke gimana cara menaklukkan obstaclenya ya iya jadi kalau ada batu kayak tadi caranya biasanya kan harus belajar kalau kadang-kadang kadang aku mundur-mundur dulu supaya bisa sikat aja gitu cuman kan ada kadang-kadang space yang memang sempit butuh kita cuman putar balik gimana caranya gitu terima kasih Roberto untuk ajaran singkatnya kuncinya tuh kata Roberto tuh bukan banyak di gas yang kontrol justru gimana koplingnya bisa di kontrol ya dimainkan ya ini beda lebih nge-gas itu lebih gampang guys tapi kalau ngontrol yang dari bawah ini tanpa gas itu lebih susah ya iya karena tenaganya gak dari kita kalau gas kan kita yang kontrol tenaganya ini tuh kalau turunan kan iya kalau udah kita dibawa speed udah selesai kita udah selesai harus pelan-pelan lagi kan pelan-pelan apalagi kalau udah abis makanya kalau bisa posisi iya iya jam begini ini jam pening ini your heart is like iya iya buat ini ya buat masih bisa buat body tidak pindahin iya kalau mau body di belakang bantuin dari arus begini iya 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 kalau begini gak kuat aku gak kuat karena otomatis dari kamu bisa mulai begini pelan-pelan udah lebih lebih turun lebih turun body oke guys terima kasih roberto nanti kita kalau ini kan baru tutorial di tempat yang singkat nanti kita di jalur nanti diajarin sama roberto kalau waktunya ada ya nanti kita atur ya aku pasti ada nanti kita janjian nanti kita janjian guys ini diajarin salah satu orang yang paling pantas untuk ngajarin juara jagoan oke guys kita mau bayar-bayar dulu ya untuk bawa motornya langsung pulang karena besok kita mau langsung trabas jadi ini motor beli besok langsung kita cek ngapain dibeli tapi nganggur di rumah kan ya nak ya papa minta izin besok ya nak besok papa motoran dulu boleh boleh pak sebentar kok cuma one day boleh dia dia suka ini oh mau naik motor mau naik motor oh tunggu ya masih mau dipasang nah kita coba duduk ini sudah di ini sudah di ini 1 cm lagi ya oke udah nanti kita coba susah susah pak susah dia sudah mentok susah ntar dulu lah gini aja sementara makasih ya bro terima kasih banyak sampai ketemu punya hutang bayar ajarin main ya nanti kita atur jadwal dah thank you hai ini nanti kesini iya iya thank you ya bro ayo kita udah nyampe kita udah nyampe udah nyampe di rumah mudah-mudahan mama clio tidak marah kita lihat aja ekspresinya apa karena kita belum kasih tau kalau mau beli motor baru karena pasti dia nanti agak keberatan ya yuk kita turun guys aku 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 apalagi nih motor loh ini motor koel lama di bengkel bukan itu motor baru mah hah motor baru baru lagi apa bidangnya sih sama aja ini motor barunya bukan pendek mah pendek gimana itu pendek yang hijau itu pendek itu patah ini bedanya kuatah wah ini kuatah jadi kesikian ya pak bidang coba ukur beda ini beli jadi ukur padahal ini di rumah tegak 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 terus beli beli baru lagi emang kamu tegaknya kali lima gitu emang pake motor bisa lima iya tuh 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 kecepatnya banget tuh terus kenapa kenapa kemarin kong beli ini hah karena ini ini yang buat tapi yang bagus saya tanya katanya terus ini gak ada ini ke rumah ada ini baru dipesen setahun yang lalu ini malamnya gak pesen gak ada ini masih ada ini maksudnya kamu pesen yang diam sudah lama aku pesen ya kan dia diam aku gak tahu iya sebelum beli ini dulu cuman ini lama banget jadi aku beli ini duluan jual kebanyakan nih satu dua tiga empat lima udah satu jual aja ini jual aja jual aja ini kan jual tak dua tak ini jual aja ya jual aja kan udah ada ini emang kamu bisa pake sekali lima kayak motor kan gak bisa kan yaudah ini dijual biar itu bisa masuk kalau enggak ini enggak ini balikin aja langsung balikin selamat menikmati keren banget enak banget bahwanya aku juga banyak belajar di motor ini walaupun tinggi gitu gak ideal sama tinggi badan itu tapi aku banyak justru belajar obstacle sama tantangan-tantangan di jalur tuh pake ini tapi gue gak tau masih pikir mau jual apa enggak guys jadi nanti kalau aku gak bisa arahin dia untuk karena aku basicnya itu gak pernah jual barang gak pernah menjual sesuatu yang aku sudah sudah beli gitu karena ada istori kalau harus dilepas nanti dijual juga biasanya aku gak gampang ngejual barang dan nanti kalaupun harus dijual biasanya pengennya buat orang-orang yang ngerti motor buat juga yang ngefans sama aku yang punya hubungan koneksi aku punya koneksi jadi aku masih bisa lihat motornya itu gimana karena biasanya kalau ada istori gak pengen hilang dari pandangan harus jual mana guys ya nanti guys nanti aku akan kasih tau aku bawa dulu nanti motor ini sekali lagi ke jalur baru aku putuskan akan jual apa enggak tapi kayaknya nyonya harus dijual nih kalau udah beli yang ini harus satu dan memang sebenarnya beralasan karena gak ada lagi tempatnya lihat disana tuh udah ada motor disitu ada dua motor Moge dan di depan situ sebenarnya disini udah motor harusnya teras gak mau tempatnya mungkin satu-satunya jalan memang harus khas di yang T300 kesayangan ini harus dijual dijual dua selamat menikmati selamat menikmati kali 5 kebanyakan di 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 1, 2 aja ini jual aja ini kan dua tak dua tak ini jual aja ya pas pilihnya kayaknya 300% ini harus dijual selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati